Selamat datang Pak Heri Susanto SPMM Iya Pak, selamat datang Alumni program studi agribisnis Kalau sekarang agribisnis dulu waktu masih sosek Sosial Ekonomi Pertanian Mana sehat Mas? Alhamdulillah sampai hari ini sehat Mas, bisa saya sebut Mas, panggil Mas Heri gitu? Boleh Pak, karena masih dulu juga mahasiswa disini jadi mas saja Pak Jadi alumni program studi Sosial Ekonomi Pertanian Tidak Sosial Putra, tahun berapa Mas? Saya lulus tahun 2003 Setelah itu? Setelah itu saya Alhamdulillah dapat lanjut beasiswa Ke S2 BSSP dari UB Untuk melanjutkan di program studi PASCA PASCA Lulus tahun berapa ini? Saya tepat waktu juga lulus tahun 2005 Oke, Pak Heri Susanto, Mas Heri ya saya panggil ya Kita di program atau channel Back to Campus Ya ini channel yang di-create untuk mengundang para alumni Aluni Menteri Sosial Putra Sebagai wahana untuk mengeksplor ya Mengeksplor aktivitas-aktivitas setelah mereka lulus Dan juga mungkin untuk sebagai bahan Bagi kami untuk mengevaluasi apakah Mutu lulusan itu sesuai yang diharapkan Termasuk dengan harapan dari masyarakat Mas Heri Ya Tahun 2003 setelah lulus dari program studi Sekarang kita sebut aja agribisnis ya Karena sosial pertanian itu program studi lama itu ya Setelah perubahan nomor kelatur Nah setelah melanjutkan Setelah lulus dari program studi agribisnis di tahun 2003 itu Apa aktivitasnya? Saya sebenarnya di akhir S1 itu saya sudah banyak bergerak di agribisnis Bidang pengolahan benih Atau kalau sekarang dikatakan penangkar benih Itu kebetulan basic dari orang tua Jadi waktu itu masih di produk padi dan polo wijo Waktu itu Sehingga saya tugas akhir saya mengambil kelayakan usaha benih padi Kelayakan usaha Karena agribisnis atau sosial ekonomi ya Bukan murni pertanian ya Bukan agronomi Jadi saya ambil sisi pada sosial ekonomi Nah setelah itu Apa saja aktivitasnya? Setelah itu Saya lanjut usaha itu Sampai S2 Waktu itu Alhamdulillah dari hasil tugas akhir itu Saya dapat nilai bagus Sehingga dapat beasiswa S2 Saya lanjut usaha itu Tetap kuliah di S2 Waktu itu tugas akhir saya Saya kebetulan ada fenomena menarik Waktu di tahun 2005 awal itu Yaitu Hilangnya benih jagung hibrida C7 Yang waktu itu diminati banyak petani Dengan pembimbing saya Waktu penyusun tesis Saya selesai Alhamdulillah dengan nilai juga baik Sehingga setelah saya lulus Saya itu diambil perusahaan swasta Yang dia bergerak pada bidang agribisnis Usaha produk benih jagung hibrida Itu bekerjasama dan litban umpat waktu itu Saya sebagai pelaksana lapang untuk adaptasi lingkungan Wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah Jadi hasil pengelitian saya itu Ternyata dilihat oleh mereka Jadi keputusan untuk mengambil benih jagung hibrida itu apa saja Akhirnya saya pertama dilibatkan di kegiatan asisten produksi Setelah itu sampai pada market Itu saya lakukan beberapa tahun Lebih sekitar tiga tahun Pak Setelah tiga tahun itu Ambisi saya pengen ber-entrepreneur Ber-entrepreneur usaha itu muncul Tetap muncul entrepreneur itu Akhirnya saya melakukan usaha sendiri Join dengan ada alumni UNED Ada alumni UB Ada alumni UGM waktu itu Di bidang? Di bidang usaha benih jagung komposit Artinya begini Setelah lulus Berwirausaha Setelah meneruskan kegiatan orang tua Setelah itu di-hire oleh suatu perusahaan swasta Akhirnya ada keinginan untuk mengembangkan sendiri Dengan beberapa kolega Tapi tetap ada bibit atau benih jagung hibrida Jadi konsennya di sana ya Akhirnya di sana Dan itu relevan dengan studi-studi saudara waktu di S1-S2 Menarik sekali Jadi tidak melenceng misalnya Ternyata agribisnis jadi teller bank Enggak ya? Enggak Enggak pernah ya? Saya tetap konsen pada bidang agribisnis sampai hari ini Dan itu pun hanya untuk benih jagung hibrida Benih jagung komposit terakhir saya Karena hibrida dulu Kenapa saya tidak bisa ke situ? Karena itu perlu modal besar Dan itu harus kerjasama dan lidbang yang ada di luar Tadi kesulitan pendanaan Tadi saya akhirnya join dengan teman-teman Sarjana pertanian juga Waktu itu Kita mengembangkan benih yang komposit Komposit ya? Iya Ada titik yang lain? Selain itu setelah lulus ya? Iya Setelah saya mengembangkan itu Sampai saya itu ke Indonesia Timur Sampai ke NTB saya waktu itu Dan banyak jaringan di sana Setelah itu terbangun banyak jaringan Otomatis aktivitas saya di lapangan berkurang Saya kembali ke rumah Kebetulan juga ada famili Balik kampung itu Iya balik kampung Ada famili dan keluarga dan teman-teman itu Mereka konsen di usaha finansial Oh Lembaga keuangan gitu Lembaga keuangan itu masih Itu tahun berapa itu mas? Itu tahun 2009 Jadi kalau 2005 Selesai S2 S2 2005 sampai 2009 Saya merantuk Itu di luar Iya 2009 Back to kampung Sekarang back to kampus Back to kampus Iya Pak Jadi terus Teruskan deh Yang 2009 Sampai kesininya itu 2009 Ada beberapa teman itu Sering konsul ke saya Mas usaha mikro itu Saya itu kesulitan pada kegiatan Menganalisa usaha petani Ketika dia mengambil kredit Karena Ternyata Usaha tani itu Hal yang Tidak mudah dipelajari Karena bisa terkait musim Bisa terkait dengan Komoditi Bahkan daerah itu Menentukan pendapatan Petani itu Akhirnya sering Mereka konsulta saya Tentang pembuatan Analisa kredit Bidang usaha tani Ini yang menarik ini Bayangkan orang awam ya Lulusan agribisnis itu Kalau tidak jadi penyuluh Jadi petani Petani-petani Mungkin sekarang Istilahnya petani Milenial Terus pas hari tadi Mengembangkan Bibit Jakung Yang terakhir ini Yang cukup menarik ini Ternyata Lulusan agribisnis Memiliki kemampuan juga Kalau itu di Explore ya Kemampuannya ya Dari pengalaman itu Untuk menjadi Analisis kredit mikro Iya betul Petani Petani Hebat Belajarnya dimana itu Analisis kredit mikro Karena ilmunya kan agribisnis gitu Iya Dari pengalaman Iya Oke Terus Sebenarnya di Akademik atau Kuliah itu Ada Kuliah yang mempelajari Analisa usaha tani Mata kuliah Mata kuliah Ada analisa usaha tani Ada manajemen agribisnis Bahkan ada kooperasi Disitu ada mata kuliah Yang mendukung untuk itu Jadi belum banyak yang tahu Bahwa lulusan agribisnis Itu juga menjadi Bisa menjadi analisis Kredit Usaha tani kan begitu Iya Selama ini Itu tadi Secara konvensional Seperti itu Ini sangat menarik Pak Yeri Apakah Sampai level mana Saudara bisa mengembangkan Kemampuan saudara Untuk menjadi seorang analis ini Iya Awalnya mungkin Saya cuma Jadi praktisi analisi Jadi banyak membantu Konsultasi Jadi bagaimana Pembuatan analisis Usaha Tani Komoditi ini Pada musim ini Yang banyak mengetahui itu Ternyata Mereka-mereka yang punya basic Dari pertanian Tidak basic yang lain Sehingga Seringkali mereka komunikasi Hal itu dengan saya Akhirnya Berkumpulah kita Dengan mereka Menyatukan Tujuan kita Membuat kita Koperasi Jadi memang Saya baru tahu Ini Pak Yeri Bahwa kredit Pertanian itu Memiliki karakteristik Yang berbeda Seperti Pemahaman kita Dari awam ya Kalau kredit itu Kredit usaha Modal kerja Kredit Apapun lah Atau kredit konsumtif Itu karakternya Jaminannya apa kan Sebagai asetorinya Nah disini Itu juga Dianalisa Mengenai Usaha tani tersebut Termasuk musim Termasuk Apa Wilayah Dan segala macam Nah Sampai Awalnya Menjadi konsultan Secara konsultan Itu parsial Misalnya Yang gak terikat Dalam suatu Lembaga Akhirnya muncul Ide untuk Membentuk kooperasi 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 apa itu Itu waktu itu Kooperasi Kooperasi Usaha tani Waktunya kooperasi Konvensional Tapi Karena kooperasi Termasuk kredit mikro Nasabah Atau masyarakat Yang disitu Banyak Di lingkungan Petani Sehingga Disitu Analisis Usaha tani Yang kita Komper dengan Analisis Dari kredit Itu sangat Berkaitan Makanya Perlu sekali Orang-orang Basic pertanian Atau alumni pertanian Yang masuk disitu Pak Ubah posisi Karena sangat penarik Sekarang Jadi Usaha tani Itu juga Ada Aspek Kreditnya Dan itu Perlu analisis Yang seharusnya Yang mengetahui Adalah Teman-teman Atau alumni Dari Agribisnis Jadi kalau Misalnya Dari kooperasi pun Bisa menyalurkan Kredit usaha tani Selama Mas Heri Menekuni itu Bahkan Sampai Membentuk Kooperasi Apakah Hanya Berorientasi Atau Fokuskan Konsentrasi Pada Bibit Jagung Saja Atau yang lain Bibit Jagung Tetap berjalan Jaya Bukan Analisis Untuk Kredit jagung Misalnya Untuk Tani jagung Sampai Pada Padi Dan Polo Wijo Saya juga Membuat Analisis Pertama Begini Saya itu Menepis Anggapan Petani Bahwa Petani Itu Sulit Untuk Mencari Kredit Ternyata Apa yang Menjadi Masalah Mereka Sulit Mendapatkan Kredit Banyak Analisa Kredit Itu Yang Tidak Bisa Menganalisis Usaha Tani Itu Sehingga Menarik Dijadikan Nasabah Kredit Saya Menepis Itu Akhirnya Kooperasi Ini Bergerak Kita Melayani Anggota Pada Kredit Musiman Maupun Kredit Konvensional Yang Tiap Bulan Itu Dengan Analisis Yang Berbeda Sehingga Dengan Adanya Itu Riset Saya Kemarin Yang saya Lakukan Bahwa Usaha Tani Dibiyai Dengan Kredit Tetap Menarik Itu Sampai Mendirikan Kooperasi Apakah Tidak Berkeinginan Untuk Membuat Lembaga Keuangan Mikro Yang Bukan Berbentuk Kooperasi Alhamdulillah Saya 2012 Saya sudah Membentuk Bank Perkreditan Rakyat Yang masih Konsen pada Usaha Mikro Dan Mendekat Petani Sampai Hari ini Usaha Mikro Petani Untuk Membiayai Kredit Usaha Tani Betul Hebat Kali Gitu Sampai Hari ini Alhamdulillah Jadi Perjalanan Mas Heri Dari Lulus Kuliah Mendapatkan Pemimpinan S2 Menekuni Pembimitan Jagung Sampai Ke Bantuk Kooperasi Menirikan BPR Sampai Sekarang Sampai Hari ini Alhamdulillah Masih Dipercaya Di Komisaris Wow Sangat Menarik Sekali Ternyata Lulusan WP Di program Agribusiness Sekali lagi Mas Heri Saya Hanya Membayangkan Bahwa Hanya Sebagai Penyulur Orang-orang Pertaninya Ternyata Bisa Mendirikan Badan Perkreditan Rakyat Untuk Membantu Kredit-kredit Pertani Memang Kenyataannya Banyak Kebapan Konvensional Apa Sih Yang Bisa Diberikan Dengan Adanya Usaha Tani Tersebut Mereka Pasti Melihatnya Dalam Perspektif Jaminan Jadi Kemampuan Bayar Itu Dilihat Dari Jaminan Bukan Dari Perspek Usaha Yang Ini Dari Perspek Usaha Tapi Tidak Mudah Karena Juga Melihat Musik Melihat Lokasi Melihat Pasar Jadi Ada Enggak Asosiasi Asosiasi Atau Profesi Asosiasi Profesi Analisis Kedita Tani Kalau Untuk Asosiasinya Untuk Analisnya Belum Tapi Asosiasi Pada Koperasi Yang Mereka Konsen Pada Kredit Usaha Tani Ada Makanya Sudah Terbentuk Standar Analisis Ada Standar Analisis Itu Ada Jadi Standar Analisis Bukan Pada Asosiasinya Memang Belum Terbentuk Tapi Dari Sisi Koperasi Yang Pada Petani Ini Ilmu Baru Ada Standar Analisis Bagi Orang Awam Orang 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 Perkotaan Yang Tidak Berarti Sampai Sekarang Mendirikan BPR 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 Di Mojokerto Di Mojosari Mendekati Di sana Mayoritas Mikro Petani Jadi Kita Banyak Di sana Saya Sering Memberikan Hasil Penelitian Pengabdian Saya Tentang Pembinaan Kelompok Tani Untuk Mendapatkan Kredit Itu Bahkan Dengan Adanya Pembinaan Itu Petani Akhirnya Bisa Bisa Mengetahui Ternyata Lahan Pertanian Saya Itu Bukan Warisan Tapi Aset Yang Bisa Menghasilkan Jadi Dihitung Dijaga Juga Tenaga Saya Itu Bukan Cuma-cuma Tapi Tenaga Saya Itu Juga Dihitung Dengan Analisa Usaha Itu Mereka Baru Paham Oh Ternyata Usaha Tani Itu Menarik Jadi Pembinaannya Sampai Kita Banyak Juga Mendampingi Mereka Petani Bagaimana Dia Bisa Menghitung Itu Baik Mas Seri Kalau Melihat Informasi Yang Bagi Saya Saya Background Hukum Sangat Baru Sekali Kalau Kita Lihat Dari Perspektif Hukum Harus Ada Jaminan Kalau Ini Jaminannya Mungkin Saja Ada Jaminan Tapi Bagaimana Menganalisa Itu Bagi Saya Usaha Nah Di depan Mas Apakah Profesi Itu Prospek Dari Profesi Itu Sangat Menjanjikan Bagi Lulusan Agribisnis Bagi Lulusan Agribisnis Semua Kegiatan Usaha Tani Yang Ada Ini Menjanjikan Karena Apa Lulusan Agribisnis Itu Ada Usaha Tani Dari Hulu Sampai Hilir Yang Sudah Saya Lakukan Dari Hulu Salah Satunya Adalah Penyedia Sarana Produksi Bisa Dari Bibit Pupuk Ada Sarana Agronomi Bagaimana Berbudaya Atau Berbudidaya Tanaman Itu Sampai Pada Agroindustri Pengolahan Hasil Pertanian Bahkan Sekarang Saya Sampaikan Sampai Pada Sisi Finansial Pendanaan Dari Dari Biaya Pusaha Tani Nah Setelah Berpengalaman Mulai Menciptakan Bibit Memproduksi Bibit Sekarang Menirikan Koperasi Untuk Membiayai Pendanaan Mikro Bagi Pertahanan Termasuk Expertnya Atau Pengalamannya Yang paling Dominik adalah Di bidang Analisis Kredit Tiba-tiba Back to Campus Yang Paripurna Maseri Artinya apa Back to Campus Itu menjadi Dosen Di Almamaternya Itu apa Yang mendorong Di arah sana Motivasi Apa Yang mendorong Kan sudah Jadi profesional Di bidang Budidaya Bibit Jadi Analis Bahkan Mendirikan Operasi Dan BPR Untuk Kredit Terus Tiba-tiba Back to Campus Beneran Bukan Back to Campus Title Ini Menjadi Dosen Di Universitas Di program Akribisnis Motivasinya Apa Apa Maaf Guyanannya Apa Usaha itu Sudah Turun Atau Bahkan Bangkrut Kenyataannya Enggak Sampai Atau Atau Tidak Masih Masih Ada Energi Untuk Mengalokasikan Aktivitasnya Ke arah Pendidikan Dengan Menjadi Dosen Masih Ada Energi Yang Pasti Alhamdulillah Kalau Untuk Usaha Yang lain Sampai Hari ini Kita meningkat Kita meningkat Sampai Hari Alhamdulillah Saya Waktu Makin Saya Sampaikan Ke Adik-adik Alumni Atau Teman-teman Alumni Untuk Menjadi Dosen Motivasinya Apa Kita Konsen Dulu Usaha Itu Setelah Kita Punya Terbentuk Jaringan Maka Waktu Kita Tidak Banyak Untuk Bergerak Di Usaha Itu Makanya Dengan Sisa Waktu Itu Saya Balik Lagi Ke Apakah Demik Dengan Menjadi Dosen Sejak Tahun Berapa Saya Menjadi Dosen Akhir 2013 Aduh Ya 2013 Mungkin 11 9 Tahun Ya 2014 Akhir Beneran 14 Ya Kurang Dari 10 Tahun Setelah 10 Tahun Lulus Beraktivitas Di Luar Ternyata Kembali Lagi Menjadi Dosen Disamping Melanjutkan Aktivitas Yang Di Luar Tadi Yang Menjadi Motivasinya Itu Apa Sih Khusus Jadi Dosen 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 Susah Mas Kalau Saya Tidak Saya Mengatakan Dosen Itu Hal Yang Asik Hal Yang Asik Karena Motivasi Saya Begini Saya Pengen Memberikan Motivasi Kepada Adik-adik Teman-teman Pengalaman Di Luar Kayak Begini Jadi Kalau Kita Kembali Ke Akademik Dengan Teori Yang Ada Saya Menyelaraskan Itu Sehingga Mahasiswa Itu Tidak Menur Nanti Saya Mau Jadi Apa Banyak Hal Yang Bisa Dilakukan Untuk Mendukung Masa Depan Dari Kegiatan Teori Yang Kita Dapat Apalagi Kalau Saya Memberikan Pengalaman Di Luar Saya Hasil Pengalaman Di Luar Saya Sekarang Dunia Pendidikan Terbuka Dengan Adanya Peraturan Mas Menteri Terbaru Bahwa Pendidikan Itu Tidak Cuma Di Dalam Kelas Pendidikan Lebih Inklusif Sekarang Beritikannya Bisa Langsung Terjun Di Lapangan Praktikum Dan Segala Hasil Saya Yang Dari Studi Di Lapangan Saya Kasihkan Ke Mahasiswa Motivasinya Ingin Meneluarkan Ilmu Yang Ada Di Lapangan Begitu Ya Hanya Itu Dosen Bukan Profesi Yang Menjanjikan Mas Sudah Hebat Sudah Sudah Makmur Dengan Aktivitas Bisnisnya Kembali Kedosen Itu Adalah Suatu Pilihan Yang Menurut Saya Tidak Banyak Meskipun Memang Saya Setuju Dengan Mas Heiri Bahwa Sekarang Ini Ada Program MPKM Dimana Para Profesional Itu Bisa Menjadi Seorang Dosen Tapi Jujur Saya Belum Puas Terlalu Idealistik Bahwa Saya Ingin Menularkan Oh Pusy Motivasi Menjadi Dosen Menjadi Pengusaha Sudah Enak Yang Saya Alami Jadi Pengusaha Di Luar Tanpa Banyak Keilmuan Terbaru Yang Ada Di Akademis Itu Banyak Kekurangan Salah Satu Begini Pak Kalau Saya Kemarin Melakukan Analisi Usaha Tani Itu Sukses Atau Bisa Jalan Waktu Itu Tapi Belum Belum Tentu Kedepan Tetap Tanpa Saya Harus Mencari Ilmu Menambah Pengalaman Di Akademis Betul Sebelum Dilanjutkan Minum Dulu Iya Terima kasih Salah Satu Bentuk Begini Analisis Usaha Tani Yang Saya Lakukan Kemarin Itu Adalah Pada Petani Masih Konvensional Tapi Dengan Kemajuan Teknologi Dan Masyarakat Tani Anak Muda Milenial Yang Jadi Petani Petani Sekarang Sudah Bisa Menggunakan Apa Itu Namanya Lahan Lahan Yang Terbaru Sementara Air Udara Nah Itu Analisis Itu Sudah Berubah Saya Dari Teori Dan Akademik Itu Saya Aplikasikan Lagi Ke Teman Teman Yang Jadi Analisis Bahwa Petani Bukan Orang Yang Disawa Aja Banyak Petani Milenial Yang Bisa Dibiayai Dengan Usaha Tani Rekayasa Lahan Buatan Artinya Dengan Adanya Ya Mungkin Kita Sudah Kategorikan Sebagai Petani Milenial Dengan Lahan Yang Berbeda Itu Berarti Analisisnya Juga Berbeda Termasuk Analisis Kedidinya Juga Berbeda Sudah Ketemu Formulasinya Alhamdulillah Sudah Ada Beberapa Yang Dilakukan Mahasiswa Kita Juga Melakukan Praktikum Dengan Usaha Tani Pada Media Air Analisisnya Lebih Sederhana Oh Bukan Semakin Kompleks Sederhana Ternyata Karena Tidak Ada Biaya Tenaga Kerja Yang Berlebihan Dengan Teknologi Yang Sekarang Jadi Mungkin Untuk Mahasiswa Atau Lulusan Milenial Kalian Tetap Bisa Jadi Petani Modern Lalu Untuk Mendapatkan Support Finansial Dana Sangat Mudah Untuk Sekarang Oke Mas Sekarang Sebagai Praktisi Juga Sebagai Dosen Kita Tau Konsep Yang Terbaru Dalam Pendidikan Kita Dala MPKM Dimana Salah Satu Program Adalah Mahasiswa Diberikan Hak Untuk Belajar Pada Program Sudi Di Luar Program Sudi Mereka Contoh Misalnya Program Sudi Agribisnis Untuk Mendalami Itu Memang Dari Kurukulum Agribisnis Mendalami Atau Menyiapkan Diri Sebagai Seorang Analis Kredit Di Program Agribisnis Sudah Ada Mata Kuliah Itu Tapi Tidak Cukup Kan Berarti Ada Kemungkinan Mahasiswa Agribisnis Juga Mengambil Program Sudi Karena Hak Mengambil Materi Kuliah Di Program Sudi Yang Lain Contohnya Analisis Keuangan Akutansi Analisis Manajemen Juga Apakah Dengan Program MBKM Semacam Itu Semakin Mempermudah Atau Semakin Memberikan Peluang Pada Mahasiswa Untuk Mencapai Tingkatan Atau Pengetahuan Yang Lebih Kongresif Bukan Kalau Mas Terpaksa Karena Agribisnis Tidak Bisa Lintas Prodi Nah Sekarang Dengan Program Gimana Mas Seri Sangat Membantu Bagi Mahasiswa Karena Kalau Kita Di Agribisnis Ada Ilmu Manajemen Akutansi Tapi Dasar Jadi Kalau Mahasiswa Pengen Melanjutkan Memperdalam Itu Adalah Dengan Kebebasan Hak Ini Bisa Belajar Akutansi Untuk Lebih Dalam Nanti Untuk Memperbuat Keilmuan Pada Analisis Usaha Juga Terus Yang Tidak Kalah Menariknya Juga Mahasiswa Diperlihat Bisa Belajar Pada Teknik Teknik Kekinian Untuk Kegiatan Agribisnis Dan Mas Seri Sekarang Ini Sudah Menjadi Dosen Bahkan Mengambil Program Doktorat Alhamdulillah 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 Dari Satu Agribisnis Jadi Bisnismen Jadi Dosen Sekarang Juga Nekat Masih Merasa Memerlukan Keilmuan Dengan Program Suri Doktoral Di Mana Mas Saya Di UPN Veteran Jatim Tahun Keberapa Ini Tahun Kedua Ini Sudah Semester Tiga Tahun Kedua Rencananya Fokus Penelitiannya Karena Tingkat Doktoral Apakah Ada Relevansi Dengan Jagung Atau Bukan Rencana Sudah Saya Sudah Menempuh Sekarang Sudah Selesai Proposal Saya Mengambil Untuk Fokus Saya Sekarang Lagi Pebijakan Pemerintahan Pada Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Itu Ada Tiga Hal Yang Perlu Dicapai Itu Ketersediaan Mutu Dan Ketersediaan Mutu Satunya Adalah Apa itu Pak Maksudnya Itu Ketersediaan Mutu Akses 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 Terhadap Pangan Jadi Ketika Akses Itu Akhirnya Pemerintah Juga Membuat Kebijakan Dengan Untuk Meni Apa itu Konsen Pada Kearifan Luka Kembali Lagi Pada Penelitian Saya Dan Usaha Saya Jagung Jadi Kearifan Luka Yang Saya Ambil Sekarang Adalah Jagung Luka Jadi Studinya S1 S2 S3 Jagung Jagung Analisis Kredit Petani Jagung Hidup Karena Jagung Cukup Banyak Yang Perlu Saya Explore Dari Mas Seri Karena Keterbatasan Waktu Luruh Saya Ada Sesi Berikutnya Ini Back to Kampus Sesi Kedua Setelah Yang Pertama Itu Beberapa Alumni Sekarang Pak Seri Dalam Kesempatan Ini Bisakah Mas Seri Bisa Berikan Wawasan Pada Para Alumni Atau Mungkin Juga Mahasiswa Program Agribisnis Bahkan Juga Masyarakat Stigma Bahwa Lurusan Agribisnis Paling Bu Penyuluh Pertanian Ternyata Mas Seri Saja Bisa Jadi Usaha Pembibitan Sebagai Analisis Kredit Usaha Tani Sebagai Dosen Juga Bisa Melanjutkan Program Sudi Sampai Jenjang Yang Paling Tinggi Mudah-mudahan Itu Segera Selesai Program Doktoral Bisa Enggak Memberikan Statement Pada Adik Kita Terutama Di Mahasiswa Program Sudi Agribisnis Maupun Alumi Jadi Jangan Berkecil Hati Sebagai Mahasiswa Projek Orkubisnis Terutama Alumi Ternyata Prospeknya Sangat Luas Sekali Dan Sangat Menjanjikan Apalagi Dengan Perubahan Paradigma Yang Ditemukan Yang Disampaikan Tadi Salah Satunya Adalah Petani Melenial Dengan Lahan Yang Berbeda Tadi Saya Sedikit Agak Lupa Tapi Saya Ingat Bahwa Dalam Konteks Akutansi Itu Berbasis Teknologi Sudah Bukan Akutansi Yang Konvensional Ini Menjadi Tantangan Bagi Kita Kembali Lagi Mohon Bisa Diberikan Closing Statement Terhadap Prospek Lurusan Agribisnis Usia Di Unum Putra Putra Iya Yang Pertama Saya Pengen Ngasih Motivasi Atau Closing Bagi Adik Atau Mahasiswa Kita Kita Masih Diberi Kesempatan Bisa Belajar Banyak Ambil Sebanyak Banyak Keilmuan Itu Bahkan Dilintas Program Studi Yang Sudah Menjadi Hak Adik Mahasiswa Sebagai Pendukung Dan Penunjang Nanti Kalau Kalian Sudah Lulus Untuk Mempunyai Banyak Begal Ilmu Sehingga Peluang Kerja Yang Ada Di Luar Semakin Banyak Untuk Lulusannya Kalau Belum Bergerak Di Bidang Agribis Kita Kembali Pada Keilmuan Kita Kita Konsen Pada Kegiatan Dunia Usaha Tani Pasti Banyak Kegiatan Usaha Tani Dari Ulur Dampek Hilir Yang Belum Tersentuh Di Pertanian Kita Konsen Disitu Insya Allah Semakin Kita Konsen Makin Ada Peluang Yang Banyak Bagi Kita Dan Ada Dingin Jadi Kalau Dulu Lulusan Agribisnis Adalah Lulusan Termarginalkan Pasti Ke Kampung Sekarang Tidak Adanya Lahan Baru Mungkin Kita Mengadopsi Konsep Energi Terbarukan Sekarang Lahan Baru Terbarukan Dengan Air Dengan Macam Ini Sangat Menarik Sekali Dan Prospek Usahanya Atau Prospek Peluang Kerjanya Sangat Besar Terima kasih Mas Seri Untuk Kesempatan Kali Ini Mudah Mudahan Memberi Wawasan Pada Kita Semua Termasuk Saya Ternyata Agribisnis Sangat Menjanjikan Bukan Hanya Sebagai Penyuluh Sebagai Gambaran Gambaran Awam Saya Masih Terminset Seperti Itu Ternyata Banyak Sekali Ilmu Ilmu Yang Bisa Diperoleh Bahkan Peluang Kerja Yang Bisa Diperoleh Pelulusan Agribisnis Terlebih Dengan Program MPKM Jadi Kesimpulannya Setuju Dengan Program MPKM Sangat Setuju Kalau Saya Dulu Mencari Atau Mengaplikasikan Ilmu Saya Masih Mencari Harus Kemana Harus Join Tapi Sekarang Kesempatan Masih Selama Dia Mau Banyak Perusahaan Swasta OMN Yang Mau Mereka Menerima Untuk Belajar Keilmu Termasuk Program Program Magang Maaf Ini Yang Agak Lupa Kita Juga Program Program Pelajar Dan Banyak Dilakukan Atau Diminati Oleh Program Agribisnis Tahun Kemarin Berapa Yang Berangkat Program Itu Ini Statusnya Sebagai Dosen Ya Sebagai Ketua Program Studi Agribisnis Tahun Kemarin Ada Tiga Yang Berangkat Keluar Sebenarnya Pesertanya Empat Cuma Satu Ikut Di Daring Yang Berangkat Ke Makassar Tiga Untuk Tahun Ini Ada Empat Itu Karena Ternyata Mahasiswa Pertanian Makin Kita Beri Wawasan Motivasi Mereka Semakin Kepo Jadi Pengen Datang Keluar Mengetahui Bagaimana Pertanian Di Luar Di Universitas Hasanuddin Hasanuddin Hanya Hasanuddin Tidak Ada Yang lain Dijadikan Satu Di Fakultas Pertanian Artinya Begini Dengan Program BKM Ini Sedikit Melepar Sebenarnya Sudah Di Closing Tapi Sangat Menarik Segini Mahasiswa Pertanian Agribisnis Di Unur Tepsi Putra Itu Juga Punya Kesempatan Yang Sama Dalam Beberapa Semester Katakanlah Satu Semester Untuk Menggali Ilmu Di Perguruan Tinggi Negeri Jadi Kesempatan Sama Tidak Ada Dikotomi Swasta Dan Negeri Tidak Bisa Mengambil Di Ekonomi Mampun Pertanian Jadi Kesempatan Itu Bukan Hanya Milik Perguruan Tinggi Negeri Hanya Untuk Negeri Misalnya Di UWP Program Agribisnis Bisa Mengikuti Matakuliah Matakuliah Atau Program Satu Semester Di Perguruan Tinggi Lain Bahkan Perguruan Tinggi Negeri Bahkan Di Luar Jawa Sekalipun Artinya Mereka Juga Memiliki Ilmu Saya Melihat Mereka Punya Pengalaman Pengalaman Hidup Di Daerah Orang Di Wilayah Lain Dengan Suasanya Berbeda Itu Memudahkan Mereka Untuk Beradaptasi Setelah Mereka Lulus Nantinya Sekiranya Begitu Oke Terima kasih Mas Heri Atas Wawasan Informasi Yang Diberikan Dalam Program Ini Banyak Informasi Yang Kita Dapatkan Dari Pertemuan Ini Selanjutnya Selanjutnya Mungkin Dari Para Alumni Yang Lain Selain Mas Heri Apabila Berkenan Untuk Bergabung Dalam Channel Ini Setidaknya Dalam Memberikan Informasi Wawasan Bagi Mahasiswa Mahasiswa Yang Tercatat Di Universitas Putra Serta Memberikan Motivasi Yang Disampaikan Mas Heri Tadi Itu Juga Diminati Oleh Alumni Alumni Yang Lain Baik Yang Bekerja Dari Instansi Tertentu Departemen Tertentu Maupun Yang Berbeda Usaha Dalam Kesempatan Ini Saya Mengundang Saudara-saudara Untuk Join Dengan Channel Back to Campus Agar Apa yang Saudara Peroleh Itu Bisa Disampaikan Pada Mahasiswa Dan Memberikan Motivasi Yang Konstruksif Serta Memberikan Masukan-masukan Pada Kita Agar Mengelola Mengembangkan Alma materi Yang Kita Cintai Ini Bersama Jadi Lebih Baik Terima Kasih Terima Kasih Mas Seri Mudah-mudahan Informasi Ini Membuka Cakrawala Kita Semua Bahwa Program Sudi Salah satunya Program Sudi Agri Bisnis Itu Bukan Kaleng-kaleng Misalnya Sekarang Suatu Program Yang Sangat Menjanjikan Apalagi Dengan Perubahan Paradigma Pembelajaran Paradigma Petani Dan segala Macem Ternyata Sangat Mbak Sekali Dan Sangat Dibutuhkan Oleh Masyarakat Termasuk Untuk Dalam Konteks Ketahanan Panahan Negara Yang Kita Cintai Terima 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 Pemirsa Ini Tadi Bincang-bincang Kita Dengan Salah Satu Alumni Yang Sudah Back to Kampus Secara Paripurna Karena Juga Sebagai Dosen Di Alma Maternya Mudah-mudahan Membawa Motivasi Dan Inspirasi Bagi kita Semah Terima 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 Terima